Selamat datang di saluran YouTube Taksa Kaseta, saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di balik riwayat sejarah yang mungkin terlupakan, terdapat kisah epik tentang seorang pemimpin wanita yang penuh keberanian dan kebijaksanaan, Bupati Pertama Jepara, yang tidak banyak diketahui orang, ternyata adalah seorang perempuan luar biasa, Ratu Kalinyamat, putri dari Raja Demak. Ratu Kalinyamat bukanlah sosok perempuan biasa, ia terkenal sebagai pemimpin yang kuat dan pemberani, membimbing rakyat Jepara dalam perlawanan mereka terhadap Portugis. Suatu ketika, dengan keberaniannya yang luar biasa, Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara untuk menyerang kekuasaan Portugis di Malaka pada tahun 1550. Keberaniannya ini membuatnya dikenang oleh leluhur Portugis, dan mereka memberinya julukan yang mengesankan, seperti Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Erica, de Kranigedame, yang berarti Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara yang lahir dari seorang perempuan pemberani. Menurut H.J. Graf dalam bukunya, Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram, 1986, Ratu Kalinyamat lahir dengan nama asli Retna Kencana pada tahun 1520 di Demak, Jawa Tengah. Ayahnya, Pangeran Terenggana, seorang raja berwibawa di Kerajaan Demak, yang juga merupakan cucu dari Raja Demak pertama, Raden Patah. Dibesarkan dalam keluarga kerajaan, Ratu Kalinyamat tumbuh menjadi sosok yang pemberani dan mandiri. Ayahnya, Pangeran Terenggana, berharap agar putrinya menjadi pemimpin yang cerdas, pemberani, dan bijaksana, sebagai penerus tahta kerajaan. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara mengalami renovasi besar-besaran dalam birokrasinya. Hasilnya, Jepara tumbuh menjadi kota pelabuhan yang besar dan kaya. Karena kemajuan Jepara, Portugis pun tertarik untuk menguasainya. Namun Ratu Kalinyamat tidak akan menyerah begitu saja. Dalam sikap yang penuh keberanian, Ratu Kalinyamat menolak setuju dengan upaya akuisisi ilegal Portugis di Jepara. Sebagai pemimpin satu-satunya di Jepara, ia menyatakan perang melawan kekuasaan Portugis. Jepara di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat memiliki ambisi besar untuk menguasai daerah-daerah Portugis di Malaka. Peristiwa ini tidak hanya memicu konflik dengan Portugis di Jepara tetapi juga merambat hingga ke Demak, Aceh, dan Malaka. Ratu Kalinyamat menjadi lambang perlawanan dan keberanian, mengukir namanya dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang melawan penindasan dan melindungi kedaulatan tanah airnya. Jepara, pangkalan Angkatan Laut Kesultanan Demak, menjadi saksi bisu terhadap gelombang Portugis yang menaklukkan Malaka. Merusak aktivitas perdagangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, termasuk Demak. Dalam keadaan sulit ini, Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara, mengangkat tangan untuk menantang kekuasaan Portugis yang mengusik kedamaian perdagangan dan keyakinan agama. Pada abad ke-16, Portugis membawa semangat perang salib Reconquista ke Asia, dengan kekuatan angkatan laut yang menonjol di antara bangsa-bangsa Eropa. Sultan Demak II, Pati Unus, berusaha memerangi Portugis dalam dua ekspedisi ke Malaka pada tahun 1512 dan 1521. Namun, upaya ini tidak mampu menghentikan laju ekspansi Portugis. Setelah menjadi penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat tetap memegang tekad untuk mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1551, Jepara bahkan membantu Kesultanan Johor dalam serangan terhadap Malaka. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan M.C. Riklev dalam Sejarah Indonesia Modern pada tahun 1574, Jepara sekali lagi mengepung Malaka selama tiga bulan. Dalam serangan pertama, Ratu Kalinyamat mengirimkan 40 kapal yang membawa 4.000 hingga 5.000 prajurit Jepara. Pada serangan kedua, Kalinyamat merespons ajakan Sultan Aceh, Ali Riayat Shah, untuk berjihad melawan Portugis. Kekuatan yang dikirimkan kali ini jauh lebih besar, dengan 300 kapal dan 15.000 prajurit pilihan. Meski demikian, keterlambatan armada Jepara memberikan keunggulan kepada Portugis dalam pertempuran laut. Meskipun Ratu Kalinyamat tidak berhasil menghentikan hegemoni Portugis di Malaka, namanya tetap mencuat dalam sumber Portugis dengan rasa hormat. Diego de Chouto, seorang penulis Portugis abad ke-18, menyebutnya sebagai The Kranige Dame, yang berarti wanita pemberani. Dalam bukunya, Da Asia, Diego de Chouto mencatat Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara, Sembora Poderosa E Rica, yang diterjemahkan sebagai Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa. Keputusan Ratu Kalinyamat, Sang Penguasa Jepara, untuk mengirimkan pasukannya ke Malaka, pusat peradaban Jawa, bukanlah tanpa alasan. Keputusan ini menjadi sebuah cermin dari kompleksitas sejarah dan hubungan keluarga yang mengakar kuat. Ratu Kalinyamat, Putri Sultan Trenggono, memiliki ikatan darah dengan Arya Damar, Adipati Palembang, yang bukanlah orang Melayu. Arya Damar, seorang pemimpin di Sriwijaya, tetap bertahan di sana ketika Majapahi teruntuh pada abad ke-16, namanya yang terhormat di Palembang menjadi bukti keteguhan dan keberhasilannya di bumi Sriwijaya. Selain hubungan keluarga yang erat dengan Palembang, perhatian Ratu Kalinyamat terhadap kerajaan-kerajaan Melayu juga dipengaruhi oleh suaminya. Suami Ratu Kalinyamat, yang diyakini berasal dari Kesultanan Aceh Darussalam, memiliki peran penting dalam hubungan antar kerajaan. Nama asli suami Ratu Kalinyamat, Pangeran Toyib, datang ke Jawa dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Sultan Trenggono menerima kedatangannya dengan baik dan kemudian menikahkannya dengan putrinya. Pangeran Toyib kemudian diberi tanggung jawab untuk memimpin wilayah pesisir di sebelah timur Kesultanan Demak. Pada 1549, tragedi menimpa keluarga Ratu Kalinyamat. Pangeran Toyib alias Pangeran Kalinyamat tewas dibunuh oleh Arya Penangsang, Bupati Jipang Panolan, dalam perlawanan terhadap Kesultanan Demak. Setelah kematian suaminya, Retna Kencana, yang kemudian mengambil nama Ratu Kalinyamat, bersumpah untuk tidak berpakaian hingga pembunuh suaminya mati. Sumpah tersebut menjadi kenyataan setelah Arya Penangsang, yang sempat mengambil alih tahta Kesultanan Demak, terbunuh oleh Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Dengan tekad yang kuat, Ratu Kalinyamat melanjutkan peran suaminya sebagai pemimpin rakyat Jepara dan sekitarnya. Kisahnya menjadi perpaduan antara cinta, keberanian, dan kepemimpinan yang membanggakan, mencerminkan perjalanan seorang wanita yang mengukir sejarah dalam genggaman waktu. Pada tahun 1579, dunia kehilangan seorang pahlawan yang terlupakan, Ratu Kalinyamat, makamnya, terletak di komplek Masjid Mantingan, Jepara, masih menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh peziarah hingga saat ini. Di mata orang Jepara, nama Ratu Kalinyamat dijunjung dengan penuh hormat. Sejak tahun 2019, masyarakat Jepara telah mengajukan nama Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Namun, upaya tersebut terus mentok di tingkat nasional, menghadapi kendala kelangkaan sumber sejarah yang mencatat peran penting Ratu Kalinyamat. Pada sebuah seminar nasional berjudul, Dharma Samudera Pejuang Wanita Negara Poros Maritim Dunia, yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ketokohan Ratu Kalinyamat kembali menjadi sorotan. Anggota DPR, Lestari Murdijat, menyatakan bahwa kurangnya data primer menjadi salah satu alasan penundaan gelar pahlawan nasional untuk Ratu Kalinyamat. Namun, meskipun jejak sejarahnya hampir tak terdokumentasi, masyarakat setempat tetap menganggap Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan, meskipun beberapa narasi mitologi menggambarkannya dalam konteks erotis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat sejarawan Muklis Paeni, yang menyatakan bahwa ketokohan Ratu Kalinyamat dihiasi oleh mitos dan legenda. Para ahli sejarah, menurutnya, memiliki tugas untuk membersihkan belukar mitologi tersebut, memunculkan tokoh Ratu Kalinyamat dalam bentuk data otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Muklis menyatakan, kita sepakat bahwa Ratu Kalinyamat adalah wira, pahlawan, samudera. Bagi saya, dia adalah wira samudera. Wira samudera itu tidak mengenal gender, dia bisa laki-laki dan perempuan. Penelitian terus berlanjut, dengan sumber-sumber sejarah manuskrip dari Portugis dan catatan-catatan gereja tua abad ke-16 memberikan kontribusi berharga sebagai data primer. Beberapa ahli sejarah Portugis bahkan mengklaim bahwa Ratu Kalinyamat memimpin suatu persaudaraan di Asia Tenggara, didasari oleh semangat persaudaraan Islam antara Jepara, Aceh, Johor, dan itu. Pakar militer dan pertahanan, Koni Rahakundini Bakri, menjadi salah satu yang gigih mengusulkan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Koni, mengutip sumber-sumber Portugis, menyimpulkan bahwa Ratu Kalinyamat adalah pemimpin yang memahami konsep geopolitik dan geostrategi. Dia mampu memimpin aliansi negara-negara kawasan untuk menghadapi ancaman Portugis dengan tegas. Tak hanya itu, Ratu Kalinyamat berhasil menjadikan Jepara sebagai poros perdagangan dan maritim. Menghubungkan Bali, Maluku, Banjarmasin, dan Demak, industri galangan kapal yang pesat berkembang di wilayah Pati, Juana, Lasem, dan Rembang, menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menghubungkan Jepara keseberang lautan seperti Johor, Aceh, dan Palembang. Ratu Kalinyamat layak menjadi pahlawan nasional, kata Koni, menyimpulkan keberhasilan Ratu Kalinyamat yang telah mengukir sejarah dan menghubungkan Jepara dengan dunia di seberang lautan. Setelah melalui riset yang mendalam, akhirnya Ratu Kalinyamat diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun ini. Penobatan ini menambah deretan pahlawan nasional dari Jawa Tengah dan mengukuhkan peran luar biasa seorang perempuan dalam menjaga kejayaan dan keberlanjutan peradaban maritim. Terima kasih telah menonton video kami di saluran Youtube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.